Hai teman-teman, berikut kita akan sampaikan produk knowledge daripada Fasanta Inopak, mengingat peminatnya sangat banyak sekali. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan secara poin penting daripada apa yang harus disini. Anda ketahui mengenai Fasanta Inopak. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus membeli Fasanta Inopak yang berlokasi di kawasan MM2100 Cibitung. Seperti Bapak Ibu ketahui dari slide di sini, Jabotabek saat ini adalah one of the fastest growing megacities in the world. Ini artinya apa? Pertumbuhan satu kota itu berbanding lurus dengan kenaikan harga properti. Bapak Ibu lihat di sini, Jakarta hanya 15% pertumbuhan kotanya. Artinya kenaikan properti pun paling 15%. Sedangkan di daerah Cibitung, kita lihat di sini outer suburb itu mencapai 53%. Jadi kalau kita mau investasi, lebih baik ke daerah yang sedang berkembang. Karena kenaikan harga properti pun sangat cepat untuk naiknya. Jadi sangat tepat sekali untuk investasi. Ini seperti sama seperti kalau harga saham masih murah, jadi kenaikannya masih cepat. Dan juga kita lihat di sini, kalau daerah Barat Jakarta, kepadatan penduduk hanya 7,5 juta. Sedangkan di daerah Timur Jakarta, lebih banyak hampir 1 juta, yaitu mencapai 8,4 juta. Kita lihat di sini, apa artinya. Kenaikan harga properti itu juga sangat berpengaruh dari jumlah penduduk yang ada. Kita lihat daerah Barat Jakarta, Alam Sutra, Serpong, BSD. Kenaikan harga propertinya sangat luar biasa. Sedangkan di daerah Timur Jakarta, jauh lebih banyak, hampir 1 juta lebih banyak, yaitu 8,4 juta penduduk. Kita lihat kenaikan harga properti di Alam Sutra, BSD, Serpong sana luar biasa karena penduduknya sangat banyak. Sedangkan di daerah Timur Jakarta, potensinya jauh lebih banyak, apalagi didukung oleh industri-industri yang skala internasional. Jadi di sini, kenaikan harga properti di daerah Timur Jakarta ini seperti 8 tahunnya lalu di Alam Sutra. Jadi sekarang ini sedang mulai naik. Jadi kalau Bapak beli di sini, ini sudah tidak salah di Fasanta Inopa. Kita lihat di sini, adanya tenant-tenant yang luar biasa di daya MM2100, adanya Toyota, Honda, Jotun, Unilever, Kawasaki, Yamaha, Daihatsu, LG. Ini adalah semua company-company yang anti-krisis punya. Jadi kita lihat di sini, ada potensi juga karyawan sebanyak ratusan ribu karyawan yang ada di dalam kawasan. Sedangkan ini, jadi kita mendapatkan informasi captive market yang sangat jelas untuk investasi di Fasanta Inopa. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat, ya kan, kenapa kita perlu investasi di Cibitung, terutama di MM2100. Karena perlu Anda ketahui, total ekspor Indonesia itu 40% ternyata dikontribusi dari kawasan Kabupaten Bekasi ini, yaitu mencapai 40%. Income Indonesia itu dari hasil pertambangan, hasil perkebunan, dan salah satu yang penyumbang income Indonesia terbesar itu adalah dari ekspor. Dan ternyata 40%-nya dari sini. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak investasi di daerah sini, itu salah besar. Karena asing pun sudah investasi di daerah sini. Karena ekspornya besar, sehingga mendapatkan income yang cukup luar biasa, 35 miliar dolar, dan juga kenapa kita harus segera untuk investasi di daerah sana, yaitu di daerah Cibitung. Karena saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, dan juga perlu ketahui juga bahwa ternyata UMR tertinggi di Indonesia itu ada di daerah Kabupaten Bekasi. Ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan tenaga kerja yang sangat tinggi, dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat di sana itu jauh lebih tinggi karena daripada biaya tingkat hidupnya di sana jauh lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain. Dan juga kita ketahui, potensial market dari kita menyewakan di situ luar biasa, mencapai 25% untuk harga sewa dari nilai kita beli investasi. Nanti saya akan jelaskan juga lebih lanjut. Nah, ini karena kita bisa potensial sewanya sangat tinggi itu karena ada 2.000 company yang ada di sana. Dan itu adalah company-company kebanyakan adalah dari Jepang, terutama di M&M sendiri ada 70%, tenanya itu adalah Jepang. Jadi M&M ini adalah memang pusatnya S4 Jepang di Indonesia, itu ada di M&M. Sehingga dia bisa memberikan potensial market yang sewa yang sangat tinggi. Nah, jadi di sini juga daerah Cikarang itu mendapatkan sebutan sebagai industri terbesar di Southeast Asia. Jadi di sini kita lihat potensinya sangat besar. Daerah Timur Jakarta yang hanya kawasan industri-nya, hanya untuk domestik saja sudah bisa meningkat harga propertinya segitu tinggi. Nah, sekarang kita lihat harga potensi di daerah Timur Jakarta, terutama di daerah M&M 2100 ini, harusnya jauh lebih baik. Dan ini adalah saatnya kita untuk masuk sebelum harga propertinya melonjak dengan harga luar biasa. Nah, seperti slide di sini, kita lihat di sini, Asuka Service Apartment di dalam kawasan M&M sendiri, ini sudah hampir lebih dari 20 tahun. Harga sewanya di situ untuk yang one bedroom ukuran 36 meter persegi, itu mencapai 2100 per bulan, bukannya per tahun. Ini adalah angka yang luar biasa, karena peminat daripada sewa di sana itu sangat tinggi, terutama orang expat. Kita bicara kawasan industri di M&M saja, ada 130 ribu karyawan. Jika kita bicara 10% orang expat saja, sudah ada 13 ribu. Mereka ini kekurangan tempat tinggal. Nah, ini adalah potensi market kita. Ini yang membuat harga sewa di sana sangat tinggi. Dan Enso, itu rentalnya itu 15 juta per bulan. Nah, ini artinya potensi untuk sewa di situ memang benar-benar tinggi. Padahal kita lihat ya, harga properti di Fasan Tainopak, apartemennya, itu mulai dari harga 279 juta saja, termasuk PPN. Artinya kalau kita sewakan hanya 10 juta saja per bulan, itu sudah 3 tahun itu dibalik modal. Tahun katakan nggak usah 10 juta. 100 juta lah, nggak usah 120 juta. Kita sudah lihat di sini, potensinya untuk investasi sangat luar biasa. Bukan hanya dapat dari capital gains saja, tapi dari sewanya. Nah, di sini kita lihat persimpangan daripada tol Jakarta Cikampek dengan Jor 2. Dan ini completion akan selesai di tahun 2019. Nah, berikutnya adanya juga pembangunan infrastruktur dari LRT. Nah, ini juga selesai di 2019 sampai Bekasi Timur. Dan untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan sampai ke Kerawang. Dan tentunya akan mendapatkan stasiun di Fasan Tainopak juga, di Cipituh. Nah, kita lihat juga di sini, slide di sini. Ini merupakan peta modal kereta transportasi. Nah, ini dari, nanti dari Fasan Tainopak itu akan terkonek dengan modal transportasi di Jakarta seperti yang Bapak Ibu lihat di slide ini. Jadi, nanti kalau sudah jadi, ke Jakarta hanya butuh waktu 20 menit saja, kita sudah mencapai Jakarta. Jadi, ini akan sangat nyaman sekali. Dan Ibu Bapak Ibu bisa lihat di slide ini bahwa Fasan Tainopak tepat di depannya itu memiliki stasiun TOD daripada LRT dan MRT. Jadi, ini merupakan lokasi yang luar biasa. Dan ditambah lagi perkembangan infrastruktur yaitu Kereta Jati International Airport yang saat ini sedang dalam pembangunan. Rencana Februari 2018 sudah dimulai dipakai landasan pertamanya untuk mendarat. Nah, ini jadi kita lihat potensi. Kalau infrastruktur di daerah timur sini semua jadi, tentunya harga properti di daerah sana akan naik dengan cepat. Belum lagi adanya Patimban, ini daerah pelabuhan yang sedang dibangun oleh pemerintah juga. Nah, ini kontraktornya dari Pelindo 2 dan Mitsubishi Group dari Jepang. Dan ini juga selesai 2019. Artinya, dalam waktu dekat, hanya 2 tahun dari sekarang 2019, ini sudah ada banyak perubahan infrastruktur di daerah timur Jakarta. Jadi, tidak salah lagi, jangan tunggu-tunggu untuk cepat-cepat investasi. Nah, di sini saya akan mengelaskan lokasi tentang Fasanta Inopak. Karena lokasi dari dalam properti itu adalah nomor 1. Kita lihat di sini dalam slide ini, ini adalah peta Jor 2. Bapak-Ibu lihat di sini, lingkar yang tengah ini adalah lingkar luar Jakarta, Jor pertama. Dan yang ini yang sedang dibangun oleh Presiden kita Jokowi saat ini, yang sedang dikebut, yaitu Jor 2. Nah, lokasi dari Fasanta ini sangat luar biasa, yaitu persimpangan antara tol Jakarta Cikampek dengan Jor 2, persis di interstensinya. Apa yang berpengaruh dari sini? Ini yang perlu kita ketahui. Tol Jor 2 ini, apabila sudah selesai dibangun, dan targetnya adalah 2019, artinya harga properti di Fasanta pasti akan menaik luar biasa. Kita sudah bisa melihat contohnya di Alam Sutera, pada saat tolnya dibuka, kenaikan propertinya mencapai 3 kali lipat. Begitu juga kita lihat di Pansai Idah Kapuk, PIK, begitu tolnya dibuka, kenaikan propertinya juga langsung melejit tinggi. Demikian juga dengan Fasanta, saat ini dalam tahap pembangunan. Jadi kalau sebagai investor yang jeli, dia akan segera membeli Fasanta Inopak, karena dia tahu begitu Jornya selesai, dan pasti harga propertinya akan langsung melejit naik juga. Nah, ada berita baiknya, di sini setelah meeting berbagai kali dengan Jasa Marga, dan juga kebetulan rencana bahwa Agustus nanti, Presiden Jokowi kita juga akan melakukan groundbreaking di lokasi Fasanta Inopak untuk interchange daripada tol Jakarta Cikampek dengan Jor 2. Jadi di sini ada kabar baiknya, yaitu Desember 2018, artinya 1,5 tahun dari sekarang, tol dari Jagorawi akan terkonek langsung ke Fasanta, selesai tahun Desember 2018. Artinya dalam waktu 1 tahun lebih saja, harga propertinya di Fasanta itu pasti langsung naik. Nah, ini yang tidak boleh dilewatkan. Dan apalagi yang kita perlu ketahui di sini, orang nanti dari Serpong, mau ke daerah Bekasi atau mau ke Bandung, itu pasti akan melalui Jor 2 dan akan melalui interchange daripada Fasanta ini. Artinya market dari Fasanta ini juga sangat luas, bisa dari selatan, dari Depok, dari Bogor, dari Gunung Putri, Cibugur, ataupun dari utara, daerah Tanjung Priuk, Marundang, ini pun mereka juga bisa membeli di Fasanta Inopak. Artinya potensi market ini sangat besar, dikarenakan lokasi dari Fasanta ini persis di interchange seperti di Puri Indahnya, kalau di Jakarta Marat. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa, seperti dalam pepatah properti, lokasi itu yang paling penting. Nah, seperti di slide di sini, bisa dilihat lebih jelas, arah kiri ke kanan itu adalah tol Jakarta Cikampek, sedangkan yang dari bawah ke atas itu adalah Jor 2. Dan itu adalah persimpangannya, nah ini lokasi dari Fasanta Inopak, ini memang luar biasa. Nah, ini kita bisa lihat dari Google Map-nya, tepat persis dikeluaran kilometer 24, tol Cibitung, begitu exit Anda bayar sudah langsung sampai. Disitulah lokasi CBD 100 hektare daripada Fasanta Inopak. Nah, seperti Anda lihat di sini, lokasi highlight, jalur merah, titik-titik merah itu putus-putus, itu adalah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan warna yang kuning putus-putus, itu adalah jalur LRT. Nah, Fasanta itu terletak di antara Jor 2 dengan tol Jakarta Cikampek, seperti Bapak lihat di sini. Artinya Bapak lihat di sini, satu persimpangan yang satu hal yang luar biasa. Dan kita lihat di sini, peta daripada kawasan industri di Cikarang, MM2100 ini adalah lokasi kawasan industri yang paling dekat dengan Jakarta. Lipo Cikarang 34,7, sedangkan Kerawang di kilometer 46, jadi selisih 10 kilo-10 kilo. Nah, jadi pintu masuk kawasan timur, Jakarta itu tepat persisnya itu adalah di MM2100. Jadi ini sangat dekat sekali dengan Jakarta. Nah, ini lokasi ini. Dan kita lihat lagi, jalur yang warna hitam, ini adalah jalur hitam putus-putus, ini adalah jalur automated people mover. Automated people mover itu, seperti kalau kita ke Changi Airport, ada teretai yang menghubungkan terminal 1, terminal 2, dan terminal 3 yang pakai roda. Dan itu sangat halus sekali, tidak ada suaranya. Itulah automated people mover. Dan kabar baiknya, mulai Agustus nanti, dari pemerintahan Jepang, atas inisiatif dari MM2100, akan mulai untuk visibilisasi SS-nya. Jadi akan dilakukan pembangunan automated people mover dalam waktu dekat, yaitu dari stasiun Cikarang menuju selatan, turun ke bawah, ke arah Lipo Cikarang. Nah, lanjut ke arah Barat, itu akan berujung di Fasanta Inopak, di kawasan MM2100, CBD-nya. Kalau ke arah Timurnya, akan lanjut ke Delta Mas, ke KIC, dan berakhir di stasiun Walini, kereta cepat. Jadi di sini kita lihat, Fasanta ini bukan hanya persimpangan tol saja, tapi juga persimpangan daripada jalur kereta api. Automated people mover berujung di Fasanta Inopak. Orang kalau mau ke Jakarta bisa sambung dengan LRT ataupun MRT di stasiun TOD yang persis lokasinya di Fasanta Inopak. Jadi Fasanta ini lokasinya luar biasa sekali, dan ini adalah harga properti mahal itu karena apa? Karena salah satu adalah akses yang sangat mudah, transportasi, kelengkapan transportasi yang sangat konfiniens untuk dicapai, dan juga potensi dari perkembangan daripada satu daerah tersebut, di mana potensi perkembangan di daerah MM2100 ada 100 hektare. Dengan tahap pertama ini hanya 12 hektare, artinya potensinya masih sangat besar. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang konsep master plan daripada Fasanta Inopak. Konsep daripada Fasanta Inopak ini menggunakan konsep yang sudah terbukti, di mana di kota-kota baru di China, seperti kita lihat di Shanghai, di Putong, di Guangzhou, di Xi'an. Kita lihat konsep satu CBD dengan konsep seperti Fasanta Inopak ini terbukti membuat harga properti 2-3 kali lebih cepat dibandingkan dengan konsep pembangunan yang biasa. Di mana konsep daripada Fasanta Inopak ini bahwa kita tinggal di situ, bekerja, belajar, dan bermain itu di dalam satu kawasan CBD. Satu kawasan CBD dengan sangat lengkap. Jadi kita bukan hanya tinggal di situ, kita juga kerja di situ, kita belajar sekolah juga di situ, dan juga kita bermain bersosialita dengan teman-teman juga di situ. Terbukti seperti kita lihat dalam konsep kalau di Jakarta, kita bisa lihat di kawasan Senklapak, di Grogol. Harga apartemen di sana, padahal apartemennya speknya apartemen middle, tapi harganya bisa lebih tinggi dibandingkan apartemen mewah di Jakarta Barat dan lainnya. Walaupun speknya lebih tinggi, hanya jual 25-29 juta per meter. Sedangkan di apartemen di Senklapak bisa mencapai 40-50 juta per meter. Ini kenapa? Karena orang merasa konjunis dan nyaman dengan adanya fasilitas. Adanya mal, dekat dengan kampus, adanya juga Senklapak yang tempat hijau yang sangat besar. Ini membuat orang sangat nyaman, sehingga mereka mau membeli walaupun harga lebih mahal. Balik lagi ke lokasi dan fasilitas. Dan di dalam Fasan Tainopak ini, lokasi sudah sangat luar biasa, fasilitasnya juga luar biasa. Nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi Fasan Tainopak ini adalah satu konsep CBD menggunakan master plan daripada konsep daripada green CBD. Jadi di sini kita akan mengikuti arahan daripada green CBD untuk membangun. Jadi kita lihat bisa seperti di slide ini, bahwa kawasan ini akan sangat-sangat hijau. Karena kita juga akan membangun multi-layer garden. Di mana di dalam tahap pertama ini, Cibitung, New City. Green CBD icon. Di sini kita akan membangun satu multi-layer yang sangat-sangat besar sekali. Multi-layer garden. Nah, ini adalah perspektif daripada bird eye view. Ini juga. Konsep daripada master plan daripada Fasan Tainopak ini, kuncinya adalah diinovasi. Pada saat ini adalah inovasi itu adalah satu solusi untuk mengatasi perkembangan zaman. Kita lihat konsep daripada master plan perumahan-perumahan sebelumnya. Itu konsepnya konsep egois. Karena kita sama tetangga belum tentu bisa kenal. Tapi dengan konsep Fasan Tainopak ini, dengan satu inovasi yang sangat luar biasa. Memungkinkan untuk orang saling berkenal walaupun beda tower. Kenapa? Karena kita menyediakan satu lahan untuk community hub. Tempat untuk orang berkumpul. Jadi anak-anak bisa bermain di dalam satu tempat yang sama. Orang tuanya juga ikut 6 menit. Akhirnya orang tuanya bisa saling kenal. Sehingga mereka mendapatkan teman baru, teman berkumpul baru. Dengan fasilitas yang sangat baik. Ini adalah solusinya. Ini adalah menginspirasi daripada Fasan Tainopak. Nah kita lihat sekarang dari master plan-nya. Kita lihat nomor satu itu adalah ada 10 tower apartemen. Nah disini kurang lebih totalnya ada 14 ribu hunian. Nah ini akan dijual kita tahap pertama ini. Jadi disini kita lihat potensi market-nya untuk orang yang mau tinggal disini. Ataupun yang mau buka toko di dalam shopping street kita nanti. Potensinya sangat besar sekali karena adanya captive market dari hunian yang sangat begitu besar. Belum lagi ditambah dengan adanya ratusan ribu. Dan tenan-tenan dari kawasan. Dan tenan-tenan disini pabrik-pabriknya sangat besar. Nomor empat itu adalah kondominium dan service apartment. Nah adanya nomor tiga ini adalah office tower. Di mana office tower ini adalah satu bangunan yang paling tinggi di Fasan Tainopak. Ini adalah merupakan ikonik daripada bangunan di Fasan Tainopak. Jadi kebetulan ini lokasi di interchange. Dan juga pintu masuknya kawasan timur Jakarta. Jadi ada harus satu bangunan yang unik. Untuk mencantik keindahan satu kota. Nah kita lihat disini yang nomor dua itu adalah Universitas ITB. Yang telah signing kemarin. Jadi itu 31 lantai. Dan ITB ini disebut adalah ITB Teknopak. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai ITB. Dan nomor lima ini adalah Geraha MM2100. Yaitu grup daripada sama dengan Geraha Kedoya di Jakarta Barat. Nah ini adalah International Hospital Grade A. Ini merupakan salah satu fasilitas. Kita lihat disini Fasan Tainopak ini memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan yang lain. Kenapa harus beli Fasan Tainopak? Karena Fasan Tainopak disini MM2100. Di dalam kawasan ini kalau kita mau bikin satu hunian. Fasilitasnya yang harus disiapkan terlebih dahulu. Karena kalau satu hunian tanpa adanya rumah sakit. Apabila ada kejadian mau dibawa kemana? Nah jadi kalau tidak ada rumah sakit itu sangat tidak baik untuk sebagai tempat tinggal. Nah sedangkan di Fasan Tainopak ini kabar baiknya Geraha MM2100 Hospital ini. Dua bulan lalu sudah topping off dan tahun depan sudah beropresional. Dan juga kalau tempat tinggal tentu juga kalau tidak lengkap. Kalau misalnya tidak ada sekolah dan universitas. Jadi Fasan Tainopak ini bukan menjanjikan-janjikan kepada Anda semua. Tapi sudah memberikan bukti bahwa dengan signingnya ceremony kemarin dengan ITB. Ini akan membangun satu ITB Tainopak ini dengan total daripada tenaga kerja dan mahasiswanya itu adalah 10.000 orang. Jadi kita lihat disini sangat jelas ya potensi marketnya. Bukan hanya dari kawasan Tainopak yang ada ratusan ribu. Tapi juga dari adanya 10.000 mahasiswa yang ada di sana. Dan juga dikelilingi oleh surfing street. Mungkin kita bisa lihat yang disini yang 2D. Kita lihat di sekeliling sini adalah dikelilingi oleh ruko. Dan ruko ini semua menghadap jalan. Dan juga ada juga ruko yang belakangnya itu ada mall. Jadi itu ada dua fasad. Satu keliling ini adalah 1,5 kg. Jadi ini akan membuat satu shopping street yang luar biasa sebagai fasilitas. Ini potensi untuk rukonya luar biasa. Seperti tadi sudah disampaikan. Captive marketnya sudah jelas. Membeli ruko di sini sudah pasti ramai. Kenapa? Dari hunian apartemen saja sudah ada 14.000 kepala keluarga nantinya. Belum lagi adanya mall. Mall ini 4 lantai kurang lebih 100.000 bangunannya. 100.000 meter persegi. Dan kabar baiknya anchor tenantnya daripada karena kawasan MMnya adalah kawasan Jepang. Yang dikenal dengan Little Tokyo. Tentunya anchor tenantnya daripada mall juga dari Jepang. Jadi mall ini akan sangat bagus sekali. Dimana FMBnya juga sangat kuat. Dan supermarketnya juga harga murah tapi kualitas bagus. Nah jadi potensi kita untuk membeli ruko di sini sangat baik. Belum lagi adanya geraha MM2100 Hospital. Ini 24 jam pasti akan ramai terus namanya rumah sakit ya. Ada juga 10.000 mahasiswa daripada ITB yang akan berkumpul di sini. Dimana kita tahu ya. Dimana ada ITB pasti tempat itu pasti akan ramai. Jadi untuk membeli di sini ruko-ruko di sini itu sangat baik. Dan sangat limited hanya 200an unit saja. Nah ini adalah gambaran multi-layer. Nah di tengah-tengah daripada Fasanta Inopark di sini ada hampir 2 hektare lahan yang dipakai untuk sebagai multi-layer park. Dan ini adalah pertama di Indonesia. Seperti Bapak Ibu lihat di sini ini perspektifnya luar biasa. Dan sentral park ini akan menghubungkan seluruh tower yang ada di Fasanta Inopark. Jadi kalau kita dari podium apartemen, kita tanpa turun harus ke ground floor, kita bisa langsung jalan dari atas podium langsung ke ofis ataupun langsung jalan ke universitas ataupun ke mall. Dan juga Anda bisa langsung jogging track atau naik sepeda, turun berkeliling, naik turun, naik turun, bisa sampai dari atas. Lantai 5 bisa turun ke lantai basement tanpa harus lift, tapi Anda bisa putar-putar. Dan luasannya ini kurang lebih hampir sama dengan ekopark di Ancol. Jadi saya pun juga mau membeli apartemen di sini, karena weekend saya bisa bawa anak-anak untuk bermain di sini. Karena fasilitasnya di sini sangat luar biasa, ada 28 in one, nanti juga akan saya jelaskan. Di sini dikelilingi juga akan banyak sekali gazebo-gazebo, di mana di setiap gazebo ada tempat barbecue. Jadi kita bisa berkumpul dengan teman-teman atau keluarga atau saudara, sambil santai di taman, sambil barbecue, view-nya ke sentral park. Ini adalah fasilitas yang luar biasa, walaupun harganya hanya 279 juta termasuk PPN. Dan ini huniannya sangat nyaman. Karena total garden-nya di sini dengan karena mati layer itu mencapai 3 hektare. Nah ini contoh jembatan yang menghubungkan dari setiap podium apartemen. Nah di sini kita lihat, di sini banyak tempat area-area teman bermain. Di sini tempat orang bisa istirahat, berteduh. Kenapa harus mati layer di Indonesia? Karena Indonesia negara tropis ya panas. Kalau jam 10, jam 11 siang saja, orang sudah tidak mungkin bisa duduk di taman. Tapi dengan adanya mati layer, artinya orang tetap bisa duduk di taman karena atasnya masih tertutup oleh layer taman di atasnya. Nanti kalau sore, dia baru bisa tindak ke atas untuk bersantai di atas. Jadi ini mati layer ini pertama di Indonesia dan ini adalah satu inovasi yang luar biasa. Seperti yang Anda lihat perspektif di sini, sangat bagus sekali. Ada orang jogging, main sepeda, anak-anak ada yang sedang main di lapangan. Jadi di dalam konsep master plan, di sini ada world class office tower, seperti tadi sampaikan. Slide ini menjelaskan bahwa parkir di Fasanta Inopark ini, parkirnya semua integrated, di mana semua terhubung. Jadi antar bangunan, antar tower itu semua terhubung. Jadi kita bisa langsung akses ke mall, ataupun kita mau akses ke ofis, ataupun universitas dari parkir saja. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Karena parkir di sini, ini yang disediakan oleh Fasanta, ini parkir sangat luas. Di mana untuk apartemennya itu 1 banding 3. Biasanya yang diberikan oleh developer itu 1 banding 5. Tapi Fasanta Inopark karena memperhatikan kenyamanan, itu 1 banding 3. Apalagi untuk ruko-nya. Ruko-nya juga disiapkan satu tempat. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah ini adalah Fasanta akan menjadikan satu trendy di Indonesia. Shopping mall di sini. Jadi shopping mall-nya seperti yang saya sampaikan, anchor tenor-nya dari Jepang. F&B-nya juga dari Jepang. Supermarket-nya semua dari Jepang. Nah tentunya dia akan membawa teman-temannya juga dari Jepang. Tenten-tenten yang lain. Jadi di sini mall ini akan sangat bagus. Jadi di mana kalau apartemen yang ada mall-nya, itu biasanya apartemennya harganya kenaikannya lebih cepat. Untuk mau cari sewanya juga lebih gampang. Karena orang juga nyaman sekali untuk tinggal di kunian yang ada mall-nya. Karena dia mau nonton, dia mau jalan-jalan, mau hangout, mau kumpul dengan teman. Sangat nyaman sekali. Dan di sini juga ada hotel, dia bintang 4. Di mana juga dilengkapi dengan ballroom untuk meeting dan event. Nah ITB Technopark, salah satu tower. Nah ITB Technopark ini kenapa bisa ada di MM2100? Nah saya ceritakan sedikit. ITB Technopark ini sudah lama persiapannya untuk di kawasan MM2100. Dikarenakan MM2100 ini tenannya lebih daripada 50% itu bergerak di dalam bidang otomotif mobil. Jadi ITB Technopark di sini dia akan memfokuskan kepada nanoteknologi daripada otomotif. Berkolaborasi dengan tenan di kawasan MM, Honda, Toyota, dan lainnya untuk riset and development. Jadi mahasiswa bisa magang di situ, bisa melakukan riset di situ. Berkolaborasi juga dengan universitas-universitas di Jepang untuk mengambil teknologi-teknologi terbaru yang akan dipraktekan langsung di ITB Technopark di Fasan Technopark di Cibitu. Jadi ini mencapai 10.000 mahasiswa untuk tahap pertama. Dan lanjutnya akan ada universitas-universitas lainnya dari Jepang yang akan bergabung juga di Fasanta. Sekali lagi, Fasanta tidak pernah menjanji-janjikan, tapi kita memberikan bukti. Dan juga Geraha MM2100 Hospital sudah topping off seperti yang tadi saya sampaikan. Ini memberikan fasilitas bagi hunian apartemen supaya kalau ada kejadian bisa cepat diatasi. Nah, di sini ada 28 in one. Jadi ini adalah satu kelebihan, Anda membeli apartemen di Fasanta. Perlu Anda ketahui dan ini sangat penting, apartemen itu harganya kenaikannya tinggi atau tidak, itu dilihat dari fasilitas. Apartemen itu nilainya itu paling tinggi di fasilitas. Dan Fasanta itu menyediakan 28 in one, fasilitas yang integrasi. Seperti adanya 3 hektare material park, juga adanya juga public wifi, children's daycare, sky lounge, sky garden. Nah, juga ada 1,5 kilo shopping street dan juga ada function room. Biasanya untuk dipakai oleh tenant, misalnya Anda ada yang ulang tahun atau Anda ada yang acara bersama, misalnya mau buka kuasa bersama, juga bisa menggunakan function room yang ada di sana. Nah, jadi ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan dari Fasanta. Ingat, orang beli apartemen itu adalah beli lokasi dan fasilitas. Kalau beli apartemen enggak ada fasilitas, mendingan beli rumah. Nah, jadi jangan salah beli, karena banyak sekali produk saat ini diluncurkan untuk penjualan apartemen, tapi Bapak Ibu harus bisa memilih yang fasilitas mana yang terbaik dan lokasi mana yang terbaik, sehingga investasi Anda tidak salah. Nah, ini ada skate park sebagai fasilitas untuk anak-anak bermain di dalam Mati Layer Garden. Juga ada water playground buat anak-anak, jadi anak-anak akan happy sekali. Bukan hanya water playground, juga ada kids club, ada team park-nya juga buat anak-anak. Nah, jadi anak-anak bisa bermain, orang tua bisa santai, bisa nonton di mal, ya kan? Ataupun, ya kan, bisa kuliah kalau misalnya mau melanjutkan kuliah. Dan juga ada onsen, karena kita tidak bisa pungkirin, kawasan MM ini adalah 70% tenannya adalah Jepang, sehingga kita harus menyediakan fasilitas untuk orang-orang Jepang, yaitu onsen. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui kenapa harus membeli Fasanta Inopak, apartemennya? Karena hanya Fasanta Inopak yang menyediakan onsen, fasilitas onsen. Jadi kalau orang Jepang mau sewa, dia pasti pilih Fasanta, karena ada onsennya. Ditambah lagi ada Matile Garden, dan juga ada 28 fasilitas lainnya. Tidak salah lagi, ini adalah a true one-stop lifestyle concept di dalam Fasanta Inopak. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang shop horses, ya kan? Yaitu ruko sepanjang 1,5 kg. Ya, di sini kita bisa lihat view-nya dari Main Boulevard. Nah, shop horses, ya kan? Kita lihat di sini. Shop horses di sini juga sangat bagus sekali, sepanjang 1,5 kg. Di mana potensi marketnya kita lihat di sini. Seperti yang tadi saya jelaskan, potensi market bukan hanya dari 10.000 mahasiswa, tapi juga dari ratusan ribu karyawan yang di dalam kawasan MM, belum lagi ditambah sekitar kawasan lainnya. Juga ada potensi juga dari tenon-tenon yang sangat besar di MM. Seperti Bapak Ibu ketahui, MM 2100 itu 2.000 hektare lebih, tapi tenonnya hanya ada 350. Dibandingkan dengan kawasan industri lainnya, tetangga, itu ada 2.000 hektare, tapi tenonnya ada 1.600. Sedangkan di MM, 2.000 hektare, tenonnya hanya 350. Jadi, kita bisa tahu dari sini bahwa tenon-tenon yang ada di MM ini adalah tenon-tenon skala besar. Karena memang pabrik-pabrik Toyota, Honda, itu semua ada di MM. Jadi, kawasan yang lain itu sebagai supplier-suppliernya itu yang mensupply ke pabrik-pabrik yang ada di MM. Jadi, sebenarnya bisa kita ketahui Big Boys-nya itu ada di MM. Pusat ekspornya juga ada di MM. Jadi, kalau kita tidak membeli di MM ini salah besar. Nah, jadi di sini potensi marketnya, kita lihat di sini, ruko-ruko-nya di sini. Ini adalah ruko-ruko pertama yang ada di kawasan. Dan kawasan ini sangat membutuhkan fasilitas. Jadi, apalagi dikelilingin oleh mall, universitas, belum lagi 14.000 heunian apartemen. Jadi, dagang apa-apa saja di sini pasti ramai. Tidak salah lagi yang tanggal beli. Bisa lihat di sini, kita lihat ada di lantai duanya pun juga ada alfresco. Jadi, ada outdoor untuk F&B. Ini sangat bagus sekali. Nah, kita lihat di sini daripada master plan-nya. Nah, ruko di sini mengelilingi daripada seluruh kawasan 12 hektare. Tahap pertama dari Fasantai Nopak. Semua menghadap jalan. Nah, shopping street ini dibagi memberi beberapa zona. Di mana zona F&B itu zona yang berdampingan dengan mall. Sedangkan zona yang tidak ada berdampingan dengan mall itu zona bebas. Tetapi, untuk warna hijau itu adalah zona untuk komersial. Jadi, di sini di jalan besar. Nah, di sini saya jelaskan lagi bahwa ruko itu yang paling penting itu apa sih? Ruko itu paling penting itu adalah trafiknya orang banyak yang lewat atau enggak. Yang kedua itu adalah parkir. Ruko yang disediakan di Fasantai Nopak ini luar biasa. Karena menyediakan parkir yang sangat luas. Seperti yang Anda lihat di slide ini yang warna biru. Itu ada 4 hektare podium parkir dengan 4 lantai. Podium parkir 4 hektare ini. Jadi, menyediakan fasilitas parkir yang sangat besar. Karena apa? Kalau ruko tanpa adanya parkir, kita mau dagang apapun juga sangat sulit. Orang juga males datang karena parkirnya susah. Sedangkan shopping street di Fasantai Nopak ini tidak perlu khawatir mengenai parkir. Anda datang, Anda bisa masuk ke podium parkir. Lalu Anda berjalan keluar untuk shopping street. Karena koridor shopping street ini sangat luas sekali. Dan sangat nyaman sekali untuk Anda bersantai. Ataupun berjalan kaki sambil melihat suasana shopping street. Dan penginya di teras ini dengan konsep Jepang. Mungkin ada, mungkin Bapak Ibu berpikir. Ini kenapa semuanya konsep-konsep Jepang? Perlu Bapak Ibu ketahui, konsep Jepang yang asli itu ada di MM2100. Karena MM2100 ini adalah pusatnya S4 Jepang. Bukan di luar daripada MM. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dan ini luasan rukonya adalah 5x15. Ada yang 3 lantai maupun ada yang 4 lantai. Terutama yang di hook. Itu akan lebih lebar dan itu 4 lantai. Ada juga yang double facade. Untuk yang ruko khususnya ruko FMB. Yaitu ada 2 muka. Jadi, satu muka menghadap jalan. Belakangnya itu menghadap ke mall. Nah, ini satu ruko yang sangat bagus sekali untuk FMB. Nah, ini Anda lihat bisa ilustrasinya. Jadi, ini rukonya langsung berhadapan dengan mall. Nah, di atasnya itu juga ada alfresco yang lebarnya 6 meter. Kedalamnya 4 meter. 6 meter. Jadi, orang bisa outdoor di FMB itu sangat baik. Nah, kita lihat di sini juga shopping street. Dengan jalan yang sangat luas. Orang bisa berbelanja di situ. Dan tentunya limited ruko yang ada di sini. Membuat para pedagang jual apa saja pasti ramai. Nah, di sini ada izinnya bahwa Fasanta Inopak ini telah memiliki izin resmi daripada pemerintah daerah. Nah, izin prinsip ini dengan nomor 161 garis miring 3216 garis miring IP garis miring PMDN 2017. Jadi, Anda tidak perlu khawatir bahwa izin di Fasanta Inopak ini sudah jelas. Anda tidak perlu ragu lagi untuk investasi di Fasanta Inopak. Nah, sekarang saya akan jelaskan dengan Fasanta Apartment. Nah, Apartment Tower di sini. Untuk tower yang pertama yang akan kita launching ini ada tiga macam ukuran. Yaitu ukuran pertama adalah ukuran studio dengan luasan semi-gross. Jadi, kita di sini menjual dengan luasan semi-gross. Bapak Ibu, bukan gross. Luasan semi-gross untuk studio adalah 26,19 meter persegi. Di mana dalam satu tower, setiap lantainya itu terdiri dari 23 unit dengan 5 lift yang sebagai pendukung Anda. Jadi, di sini liftnya juga sangat banyak sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk menunggu terlalu lama. Satu lantai terdiri dari 11 unit studio. Ada juga 6 unit 1-bedroom dan 6 unit 2-bedroom. Dan unitnya di sini semua bisa dikombin. Jadi, mungkin Bapak Ibu merasa baik dikit. Wah, yang studio kecil sekali, cuma 26. Tidak usah khawatir, Bapak Ibu. Karena di sini semua bisa dikombin. Misalnya Anda beli 2-bedroom, Anda mau kombin dengan 1-bedroom supaya jadi 3 kamar juga bisa. Atau Anda mendapatkan luasan yang lebih luas juga bisa. Jadi, di sini bisa dikombin. Nah, ini studio perspektifnya seperti ini. Sangat bagus sekali. Di sini di Marketing Gallery juga sudah jadi. Anda bisa berkunjung ke sana untuk melihat langsung. Nah, untuk yang 1-bedroom, semi-grossnya 34 meter persegi. Nah, jadi di sini 1-bedroom ini sangat bagus, sangat convenience. Ini orang Jepang sangat suka dengan ukuran ini. Unitnya hanya terbatas, hanya 6 unit per lantai. Dan juga ini perspektifnya. Jadi, sangat luas ruang keluarganya, ruang makannya. Nah, untuk yang 2-bedroom, semi-grossnya mulai dari 43 meter persegi. Nah, ini hanya 6 unit juga per lantai. Nah, ini 2-bedroom ini unit yang paling favorit untuk dibeli. Ya, dan jadi harus buruan karena unitnya lebih sedikit. Nah, ini adalah artis impression-nya. Pembelian untuk apartemen, itu menggunakan VVIP Pass. Ya, jadi dengan nomor urut pemasangan, dengan hanya membayar 5 juta per unit, Anda akan mendapatkan VVIP Pass, yaitu nomor urut untuk Anda nanti memilih unit pada saat launching. Nah, jadi segera Anda bisa membeli, ya. Dan VVIP Pass ini ada 3 tingkatan, yaitu ada Platinum, ada Platinum Pass, ada Gold Pass, ada Silver Pass, dan yang Regular. Kalau Platinum, itu artinya Anda dengan satu nama membeli langsung 5 lantai. Anda akan mendapatkan prioriti sebagai orang pertama yang memilih pada saat nanti launching. Kalau Gold Pass, itu Anda membeli 3 lantai sekaligus dengan dalam satu nama. Nah, setelah Platinum, jika ada Platinum, yang ada Platinum Pass, setelah Platinum Pass selesai, Gold Pass yang akan pilih duluan. Jadi Anda mendapatkan fasilitas untuk memilih lebih dulu, jika Anda membeli 3 lantai sekaligus. Kalau Silver, itu artinya Anda membeli 1 lantai. Kalau Regular, artinya Anda membeli di bawah 1 lantai. Nah, itu setelah Silver memilih unit, barulah urutan yang Regular. Jadi kalau Anda mau memastikan Anda dapat unit, belilah minimal 1 lantai. Jadi Anda pasti akan mendapatkan unit. Nah, ingat ya, unit sangat terbatas. Nah, cara untuk memperoleh VIP Pass gampang. Dengan menyertakan KTP, NPWP, dan bukti transfer, juga mengisi form daripada VIP Pass. Anda bisa kirim ke developer melalui agent Anda. Anda bisa mendapatkan VIP Pass langsung. Nah, jadi tata cara pemilihan unit nanti itu tidak diundi, tapi berdasarkan nomor urut yang ada. Jadi semakin cepat Anda membeli VIP Pass, semakin Anda bisa mendapatkan unit-unit favorit Anda dengan view yang terbaik. Keuntungan Anda mengambil Fasanta VIP Pass, yaitu harga pasti naik setelah launching. Anda akan mendapatkan harga kursus launching jika Anda membeli VIP Pass. Dan Anda tidak perlu khawatir, VIP Pass ini Anda bisa 100% fully reformable jika Anda tidak jadi membeli. Jadi juga Anda akan mendapatkan hadiah menarik pada saat Anda membeli unit jika Anda membeli VIP Pass. Jadi ada dari handphone, iPhone, Samsung, S8, TV, dan hadiah-hadiah voucher lainnya. Jika Anda membeli VIP Pass dan Anda membeli unit pada saat launching nanti. Terakhir, di sini saya menyampaikan 8 alasan kenapa kita harus membeli dan investasi di Fasanta. Yang pertama, Fasanta Inopark ini merupakan value for money product. Kenapa? Dengan harga cuma Rp279 juta termasuk PPN, artinya cuma Rp10 jutaan saja per meter cash. Anda sudah bisa memiliki apartemen dengan fasilitas luar biasa, yaitu ada 28 in one fasilitas. Dan juga superior location, di mana terletak di interchange Jakarta Cikampek dengan Jor 2, di mana sekarang saat ini sedang dibangun elevated toll route. Jadi ini lokasi dari Fasanta luar biasa, juga adanya stasiun LRT di sana dan MRT. Juga-juga ada persimpangan dengan automated people mover. Jadi lokasi Fasanta ini luar biasa. Inilah salah satu alasan kenapa Anda harus membeli Fasanta. Juga high capital gain. Karena harga launching perdana di Fasanta Inopark saat ini, itu adalah harga khusus. Harga yang Anda dapatkan pada saat sekarang, itu adalah harga-harga promo. Jadi setiap towernya kita akan, dari developer akan menaikkan harga. Jadi Anda akan mendapatkan keuntungan daripada capital gain. Di samping itu juga Anda bisa menyewakan dengan rental yang tinggi. Dan juga seperti Bapak ketahui, kelebihan daripada Fasanta Inopark itu adalah Marte Layer Garden pertama di Indonesia. Mencapai 3 hektare, ini adalah satu fasilitas yang sangat nyaman sekali. Dan juga Green CBD yang akan dibangun sesuai arahan daripada Green Council. Jadi ini juga merupakan Green CBD pertama di Indonesia. Dan terakhir, kenapa harus membeli Fasanta? Karena Fasanta memiliki direct access toll yang langsung. Jadi baik Anda dari utara, dari selatan, maupun dari barat, Anda bisa langsung turun. Akses toll langsung mencapai Fasanta. Ataupun Anda mau melanjutkan perjalanan, juga Anda bisa langsung memiliki akses masuk toll langsung di Fasanta Inopark ini. Jadi Fasanta Inopark ini ke depan akan menjadikan satu meeting point yang paling baik di kawasan timur Jakarta. Di mana juga sebagai pintu masuk kawasan timur, ada 100 hektare CBD yang akan dibangun di sana. Artinya Anda membeli sekarang, Anda pasti untung karena dengan jadinya CBD, nanti 100 hektare di sana, Anda menjadikan satu kota baru. Dan tentunya kalau sudah jadi, harganya sudah pasti berkali-kali lipat. So, yang terakhir ya kan, I love Fasanta ya kan. Thank you semua ya kan, semoga sukses dan salam suja terasa lalu. Thank you.